Triks, bagaimana untuk ketiga hero ini rangenya lumayan bisa menjawab daripada cloudnya Dan cloudnya juga butuh banget golden stuff untuk nanti bisa solo kill Kepada brody itu pun kalau brody nya gak bikin kayak let's say brute force di early game Atau item-item defense lainnya nanti di early game Penasaran ya? Penasaran ini last pick Satu hero terakhir nih Karena full of surprise juga ya Kita bisa bilang Blackface punya berbagai macam unique pick heroes Yang langsung saja kita lihat last pick untuk jangka Malah melihat Aka yang akan jadi jungle kemungkinan besar Queeniever Karena dia juga punya efek immune terhadap nanti retribution Tapi ternyata Angel Kaja jungler Yang akan dijawab oleh Oh My Venus disini dengan Angelanya Wow Ini menarik sekali untuk kita simak ya Dan item wajib Dominion Ice bakal ada di tangan anak-anak dari Burn X Flash Karena ada Angela disana Ada Yuzhong juga Dan kita bakal menunggu siapa yang bikin duluan Dominion Ice Betul banget Kita akan melihat combo slow juga ya Antara Angela Terus ada Yifnya juga pastinya Dan kita sudah bisa lihat ini dia para pendukung dari Burn X Flash dan juga Blacklist International Dan kita langsung saja menyaksikan game kita yang keempat Di hari ini Babak Group hari ketiga pastinya Main tabrak akan menjadi kunci bagi Blacklist dengan adanya Yuzhong Adanya Kaja dan juga permainan Pick Off Ini bakal menarik banget Dan untuk Joy, untuk Xavier, Brody mereka harus berhati-hati Walaupun ada Matilda disana Yang bakal bisa menjemput ataupun menjadi inisiasi Oke tapi ini dia Line of Down langsung saja akan menjadi saksi siapakah yang akan menabung poin untuk di grupnya Dan kita langsung melihat dari pertemuan antara Haji dan D7 disana Sneaky Peaky Mencoba untuk memberikan adanya sedikit cicilan terlebih dahulu Dan kita lihat juga Wise Dengan kajaknya sudah dibantu oleh pergerakan dari Ohab juga Ring of Order Untuk langsung saja clear secepat-cepatnya Dan ini dia Oh My Venus Dengan Angelanya kita tahu Oh My Venus Powerful banget dengan hero-hero Support healer Ditambah dengan kita tahu sendiri Power dari Matilda yang sangat efektif ketika dia melakukan sebuah mirror Terhadap sosok jungler apalagi dengan movement yang Matilda miliki Ternyata sendiri bahwa Matilda memiliki satu skill Guided Wing Yang bisa membawa temannya untuk escape atau bahkan untuk maju Sehingga hal tersebutlah yang ingin dimanfaatkan oleh Oh My Venus Biar D7-nya gak rotasi Oke D7-nya agak sedikit terhambat juga ya Apalagi ada dari area Little Wonder Berhasil untuk diamankan oleh Wise Dan ini dia sebuah pergerakan Yang cukup menjemput out si Ken Flicker ke depan Mencoba untuk ada puppet on the string Tapi terlalu jauh dan dijemput oleh Guiding Wind ke arah belakang Buat yang penasaran mungkin itu hanya untuk mendapatkan Wave Minion Oke oke Memang agak sedikit mengejutkan ya Agak mereng-nyawa juga Bahaya banget pergerakannya Walaupun akhirnya dia bisa mendapatkan ke arah Minion baru Yang bisa dikantongin oleh mereka Tapi lihat udah mulai ada sikit yang bakal coba untuk Dijemput aja karena ada Guiding Wind D7-nya Flicker mungkin gak apa-apa ya Dikeluarin masih ada Guiding Wind juga Yang pastinya bisa menjemput Ya ibaratnya ada Flicker gratis lah yang dibawakan oleh Matilda disana Tapi pergerakannya pun agak terhambat di arah tengah Meanwhile Turtle sesaat lagi juga akan muncul di area bottom lane Fury Masih sneaky picky di area rumputan Oh heb pun dengan range yang gak terlalu jauh Masih harus bermain di dalam outer turret ya Dan ini dia Turtle spawned by UBS Gold yang sudah muncul juga Meanwhile ada top lane Udah ada satu buah pergerakan Tapi belum ada poin kill yang tercipta Dan Turtle pun bakal coba langsung saja disetup Dan bahkan kali ini ada Black Dragon form disambut lagi dengan adanya Heartguard Edward Isada mendapatkan first float Presented by Infinix dan Turtle-nya Tidak akan bisa lagi dikontes karena I'm Your ATM dipaksa untuk mundur terlebih dahulu Wow itu bener-bener sergapan yang bagus dan luar biasa banget ya Membiarkan Wise dengan bijaknya ngambil ke arah turtle Fokus ke arah turtle-nya Sedangkan Edward bersama dengan Oh My Venus Disini bener-bener combo yang mematikan banget Untuk teman-teman dari Burn and Flash Dan akhirnya yang membuat Mereka mendapatkan satu poin kill Dan juga mendapatkan satu turtle Ya ini poin turtle yang sangat Bagus sekali untuk Black Rose International Karena mereka juga mendapatkan sebuah purple buff Yang bisa diambil oleh Wise Dikarenakan Xeon-nya teritumbang Di area jungle atas Dan ini akan membuat gap atau perbedaan level dari Wise Makin lebih jauh lagi Sehingga poin retribution yang nanti bakal dia miliki Juga bakal lebih tinggi Ketimbang Xeon yang masih berada di level yang kelima Ada perbedaan dua level sepertinya sesaat lagi Ini agak sedikit terhambat ya Pasti pergerakannya Tapi kita bakal intip dulu dari emblemnya nih Emblemnya lebih ke regen hybrid Seperti biasa untuk Oh My Venus juga Pull down retribution untuk para jungler Dan untuk saat ini Xeon Kayaknya bakal ada sedikit gengking dan heavy spin Oh heavy spin menuju ke arah sarang Oh My Venus Jadi Kling Eagle pun Memastikan kematian dari Oh My Venus Untuk saat ini tapi Seacat Langsung saja do flicker Tapi planting duet Berhasil untuk mendapatkan satu poin eliminasi tambahannya Seacat berhasil untuk hilangkan Tapi I'm Your ATM Arctic Bigs nya sekarang Mencoba untuk mengacak-ngacak Setup yang dilakukan oleh Blacklist International Tapi nampaknya gak bisa melakukan hal lebih lagi Mereka memilih untuk mundur satu sama lain Tapi masih ingin lebih Edward dengan adanya Heartguard kali ini Oh My Venus di dalam tubuh dari Seekor naga Mencoba langsung saja Mengambil backline yang mengejar ke arah Seon Seon masih ada headbutt juga Dan satu buah pergerakan heavy spinnya Berhasil untuk ditubahkan Dan sekali ini Ada Downing Light pula Yang membuat dari Edward tercicil tapi gak pakai ini Masih belum menjadi poin eliminasi untuk Burn Egg Flash Di awali tadi sebenarnya dari Oheb yang berhasil mendapatkan satu poin kill Tapi Kedatangan dari Edward memperpanjang lagi Dari segi tim fightnya Bahkan di bagian bawah kali ini Fury Udah mulai coba untuk diganking oleh Ome Venus Dan juga Oheb Haji pun Segera datang untuk ke backup Dan ini membuat dari Fury Sepertinya mulai kewalahan Oke dan ini dia Turtle Camp by UBS Gold Yang mungkin kita bisa bilang tadi Turtle pertama bisa didapetin oleh Blacklist International Tapi Divine Judgment Connect I'm Aria Tim gak bisa kemana-mana lagi Dan itu di Dragon Tail Yang Connect berhasil juga Untuk mendapatkan satu poin eliminasi tambahan Terhadap I'm Your ATM Di arah bottom lane juga Kalau misalkan teman-teman sadar ya Ini Oheb hanya melakukan farming Clear wave Farming Dan clear wave Dia sadar betul Kalau misalkan diadu untuk 1v1 di area gold lane Sangat beresiko sekali Dan Yang sempat kita bahas Wise Dengan perbedaan level Dengan gap retribution damage yang berbeda Dia akan lebih Dipermudah Untuk mendapatkan objektif Salah satunya Turtle Yang baru saja mereka amankan tentunya Dan itemnya Akan lebih mudah lagi juga Untuk diamankan Salah satunya adalah Mungkin Oracle dari Wise Dan kalau misalkan kita melihat Dari Edwardnya itu sendiri Edward sudah selesai Dengan satu Hunter Strike Dan akan on the way Menuju ke area Dominance Ice Untuk nantinya menahan Dealing damage juga dari Burn Flash Oh oh Tapi kayaknya di arah bawah Ada satu aksi penjemputan Tapi belum berhasil Untuk menyelamatkan nyawa Dari serang Fury Di arah bottom lane Wah ini luar biasa banget sebenarnya Kombo Omain Venus juga gak pilih-pilih Untuk bisa masuk hardguard Ke arah Oheb Dan membuat Oheb dapetin satu point killnya Sedangkan tiga member dari Blacklist Masih mencoba untuk mengkontrol permainan Di bagian bawah sana Seon dan juga di Seven Masih coba untuk menjaga teritori Tapi seperti bakal sulit banget Bahkan Empat pemain Dari Blacklist Internasional Langsung coba untuk maju ke depan Divine Jasmine dikeluarkan Dan Seon Menjadi korban pertama Dari pertempuran barusan Wow Seon harus lugu dulu nih di base-nya Dan pesen grab Karena ada diskon 90% Langsung aja gunakan promonya grb.to.m4 Dan ini menjadi sebuah keuntungan juga Alter target yang ada bottom lane Yang sudah berhasil dihancurkan Menjadi objektif selanjutnya Yang didapatkan oleh Blacklist Internasional Tapi Root Manipulation kali ini mulai terbuka juga Dijemput Tapi hanya bisa menjemput satu orang Fury Tapi memang belum ada lagi Poin eliminasi yang bisa Ditabung oleh Blacklist Tapi lihat Ada satu buah retribution Yang beradu dari kedua junglernya Tapi masih bisa diamankan pula Di tangan Seon Dan ini menarik ya Dari Wise sendiri Belum tumbang sama sekali Dan kontribusi 5 asis Di sini hampir 80% Dia berada di teamfight Dan kan di bagian bawah I'm your ATM Oh 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 Heep Kali ini Omai Venus Dengan hardguard yang masuk Dengan sangat waktu yang tepat Membuat dari I'm your ATM Seperti yang bakal coba Untuk dibalikan keadaannya Memilih untuk mundur saja Dan tentunya tidak ada Reload Manipulation Di belakang sana Oh heep juga menerima Heartguard ketika ada Vengeance spell Dan itu damage nya Akan terpantul semuanya Akan dikembalikan semuanya Oleh enemy or ATM Namun di sisi lain Wow Juga melihat Itu dia reward manipulation Yang ditunggu-tunggu Wow reward manipulation Dan lagi-lagi Ada sebuah guiding win Yang lagi-lagi juga Menjadi salah satu penyelamat Dari Burn Express Dari sergapan yang dilakukan Oleh teman-teman Dari Blacklist International Dan Alter Tarek Biar top lane Kali ini tidak akan bisa lagi dipertahankan Harus direlakan begitu saja Di tangan teman-teman Blacklist International Tapi turtle yang ketiga Akankah menjadi perfect turtle Untuk Blacklist Karena kita lihat Objektif Dan dominasi Di menit kita yang ketujuh Ini dikendalikan oleh Blacklist International Jauh ya Bisa dibilang Itu berbanding satu point killnya Dan untuk Blacklist International Mereka benar-benar Menguasai jalan pertandingan Burn Mereka harus coba Untuk gimana caranya Masuk ke arah Oheb Supaya dari Ohebnya juga bisa Untuk dihentikan Karena dengan 3 point kill Ini kalau ter-shutdown Untuk gajiannya lumayan Wah tabungan pecah Kalau kita ngomongin soal tabungan Mungkin shutdown Masih ada lumayan banyak Tapi bagaimana cara Untuk si catnya ini Ngedrag gamenya Karena late game Karena penting sekali Untuk seorang savior Memiliki item Yang bisa melakukan One shot juga Kepada sosok laut tentunya Karena kita tahu sendiri March main Ketika nantinya Agak dalam keadaan yang sekarat Dia tidak akan bisa Blending fight Dan akan minim sekali Damage namun Lihat disini Oheb Di area top lane Dengan blessing duet Yes blessing duet Disambut lagi dengan heart guard Bakal coba langsung saja Dive in ke dalam Satu inner target di area top lane Dan masih bisa selamat pula Haji Memback up dengan begitu cepat Reward manipulation Dipegang lagi Dengan adanya Guiding wind sound Masih bisa selamat Dan itu hanya Efek pukum mundur saja Dan akankah Inner target di area top lane Berhasil untuk dihancurkan Karena Kita lihat Tidak ada teman-teman Dari blind X-Flash Yang berfokus Untuk menyelamatkan Inner target di area top lane Ya di atas Sudah rontok total Oheb disini Udah semakin kaya banget Yang membuat dia Kayaknya ya Dari golden staff Dari DHS Udah berhasil dikantongin Memang Untuk sosok dari fury Disini belum bisa catch up Permainannya 0-2-0 Bukan hal yang baik Untuk sosok gold lane Apalagi Dia dan juga si cat Ini sama-sama menjadi harapan bangsa Paling agung di area lead game Ya dan ini susah banget sih Nangkep hajinya Downing light pula Di area tengah Hanya untuk clear wave Minion secepat-cepatnya Minute ke sembilan Sekarang permainan sudah berlangsung Dan kita lihat Dari perbedaan atribut Juga sekarang udah mulai terasa Dari kedua gold lane Dari 2 level yang terpaut Ini cukup sulit Dan kali ini Fury yang lagi-lagi menjadi Satu target operasinya Edward Dilindungi dengan adanya Heartguard dari Omo Evanes Yavis Finn menunjukkan Satu inner target Disambut lagi dengan Circling Eagle Tapi Edward Masih terlalu sustain Dan masih terlalu tebal Untuk bisa ditumbangkan Dan bahkan dari Burnout Pasat perlakan nyawanya Tidak ada Kompetensi yang bisa dibayarkan Dan bahkan kali ini Oh have-nya Dengan satu buah Heartguard Membuat dirinya Semakin sustain lagi Dan Dari berlangsung Tidak lagi-lagi Untuk maju Dan mendapatkan Dan poin pick off Kuncinya adalah Jalan rotasi Dari Burned X Flash Selalu dikunci Yang membuat dari Blacklist Sepertinya Ada dimana-mana Dan ini lihat I'm your ATM Bakal coba untuk diharas Rame-rame oleh teman-teman Dari Blacklist Internasional Menuju ke target operasi mereka Di arah Midlane Yes Di alert camp By UBS Temponya jadi Bisa dibilang Ke bawah Burned Flash ya Blacklist Mereka benar-benar Kayak datang Bertiga, berempat Apalagi ditambah Dengan Heartguard Global Presence Yang sangat luar biasa Sekali Yang dimainkan selalu Oleh Oh My Venus Berkali-kali Blacklist Hanya mengandalkan Satu Pemain di depan Edward Salah satu contohnya Dan nanti akan di follow up Oleh WISE Di area jungle Atau bahkan mungkin Di sisi belakang Agar tidak ada escape way Dari teman-teman Dari Burned X Flash Dan buat sekarang Lord's Lane By UBS Gold Ini akan menjadi Sebuah bonus tambahan Agar Gold Leading Atau bagaimana Cara untuk Blacklist Mempertahankan Keuntungan mereka Biar tidak menuju Ke arah Burned Flash Karena semakin late game Kita tahu Power dari Savior Di high ground Dia kuat banget Ada juga yang namanya Mystic Field Bisa memberikan Efek Immobilize Tapi balik lagi Kalau misalkan Dia berhasil Menuju ke arah late game Ini bakal menjadi game 50-50 Masalah utamanya Dengan keuntungan early game Yang Blacklist miliki Mereka harus Multiple Apa ya bilangnya Multiple Snowball Snowball-nya harus berkali-kali Jadi tidak boleh sekali Kayak Oke Blacklist melakukan kesalahan sekali Bisa dibalikin? Tidak Mereka harus minimal 2-3 kali Agar nantinya Snowball tersebut Bisa mengimbangi gold Dan nantinya juga Bisa menyusul Ketertinggalan Yang Burned Flash alami Lumayan juga ya 7.800 Di minute game ke-11 Walaupun tadi kita lihat Ada split push Yang dilakukan oleh I'm Your ATM Mendapatkan satu Outer turret Di arah bottom lane Dan Lord pun Ini masih Lord yang pertama Belum menjadi Ancapan besar Untuk Burned Flash Tapi nampaknya Edward Dengan Black Dagger form Bakal coba untuk langsung saja Maju dan mengusir mundur Pergerakan dari Burned Flash Dengan adanya satu buah cut Yang dilakukan juga Alter turret di arah tengah Tidak akan bisa lagi dipertahankan Akhirnya Berhasil mendapatkan Satu outer turret Dari teman-teman Blacklist Dan transbound Dan gak cuma sampai disana Inner turret Bakal jadi target Ops berikutnya Dan reward manipulation Yang dibuka saat ini Membuat dari Burned Flash Gak bisa masuk Gak bisa mempertahankan Teritori kedua Di area mid lane Karena gak susah juga ini Siapa yang bisa jump in Ke back line Dan kali ini Ada fight pistol Yang mulai terbuka Dan Xeon harus meluarkan Heavy spin defensivenya I'm Your ATM Terikat dengan adanya Puppet of the stringnya Yang membuat dari I'm Your ATM Akankan bisa selamat Vengeance diaktifkan Dengan adanya Alex Starring Tapi lihat I'm Your ATM Berlari Mencoba untuk Menyelamatkan dirinya Tapi nampaknya Ini dia adalah Sebuah kematian juga Yang bisa Didapatkan oleh Seorang Oheb designer Udah sulit sekali ya Untuk kabur Karena udah gak bisa Ngedash lagi Dari I'm Your ATM Dan akhirnya membuat Dia tumbang Setelah dikroyek juga Rami-rami Sedangkan dari item yang menarik Untuk disimak Dari Dominant Ice Dari sisi burn Itu hanya ada Di tangan Matilda saja Iya ini Efek anti-regennya Hanya ada di setiap pemain Dan mungkin akan Sangat minim sekali Untuk menghilangkan Bagaimana efek regen Dari Oh My Venus Yang juga membawakan Fire for item Tarat dihancurkan Dan sepertinya Wind of Nature Akan menjadi bonus Dari Oheb Setelah mendapatkan Satu base tarat Di area bottom lane Ini mau ngambil objektif Blacklist enak banget sih Dia tinggal buka Black Dagger Form Atau Reload Manipulation Itu burn express Dia akan berani masuk Kita lihat dari tadi Setupnya kayak gitu Kalau gak Black Dagger Form Dia ada manipulation Iya Di combo terus-terusan ya Dan juga Hadirnya Black Dagger Form ini Tujuannya benar-benar Untuk memukul mundur Teman-teman dari Burn Axe Flash Sehingga Nanti ada cutting Yang dilakukan oleh Blacklist Terutama mungkin dari Oheb Yang misalnya Tiba-tiba di top flanking Untuk melakukan Blazing Blood Dan selalu terjadi Apalagi Kalau misalnya Divine Judgment Dikuarkan oleh Waze mendapatkan Orang-orang penting Dari Burn Axe Flash Yang akhirnya membuat Rencana dari Burn Axe Flash Langsung dihancurkan Tapi ini permainan Fall Ampat Satunya Dari Blacklist Internasional Cukup menarik Karena dengan adanya Global Flash Jadi Oh My Venus Yang bakal melakukan Clear Wave Di area bottom lane Namun Kalau teman-teman lihat Di area bottom lane Kayaknya ada sedikit Tidak sedikit sih Banyak bahkan Teman-teman dari Burn Axe Yang ingin melakukan Sebuah inovasi Kepada Oh My Venus Namun sepertinya Tukup sulit Untuk mendapatkan Momentum tersebut Dan itu dia Lord Slain By UBS Gold Yang sudah didapatkan Oleh Blacklist Internasional Membuat efek Snowball-nya Terlebih terasa lagi Dan Amu ATM Terkena Void Crystal Mendapatkan efek slow-nya Masih mencoba untuk mencari Stack-nya terlebih dahulu Amu ATM berlari Karena yang berlainan Tapi lihat Ada sebuah flicker juga Pepet of the string Dan ternyata Alec Tramping Beats-nya Belum berhasil Untuk menjadi Salah satu Counter Initiat yang dilakukan Memilih untuk mundur Saja terlebih dahulu Tanpa ter-pick off Wow Perjalanannya jauh banget ya Prof ya Benar-benar Itu crossing the map ya Dia dari area bottom lane Dia langsung bergerak Ke arah top lane Dan untungnya Masih mampu untuk bertahan Dan mampu untuk recall Tentu teman-teman dari Blacklist Juga tidak ingin Membuang waktunya Untuk mengejar Yang ada malah Ke buying time nantinya Betul Dan alah hasil Burn Flash Mampu untuk melakukan defense Mereka akan memanfaatkan Lord ini Sepertinya Apalagi udah mulai Memasuk game nantinya ke-12 Jadi cukup krusial Untuk Blacklist International Yang mencoba untuk Melakukan sebuah geberakan Menuju kepada Base Taret Yes Dan Lord Yang sudah berjalan Di arah bottom lane Otherwise Yang sudah mencoba untuk masuk Mencoba untuk mencari Siapapun yang bisa diculik Tapi lihat Amu ATM dengan adek Vengeance Yang masih bisa mundur Untuk ke belakang Tapi lihat Oheb Terkena Downing Light Kikis lagi HP-nya Dan bahkan Kaini Seon-nya Di flicker Dan bakar Revenpulation Ter-cancel Dan Haji harus mundur Terlebih dahulu Berpuas saja Dengan mendapatkan Poin pick-up terhadap The Seon Tapi lihat Edward Dengan adanya satu pergerakan Dari Heart Guard Membuat dari berdang kelas Kali ini harus dipakta Untuk mundur terlebih dahulu Tiga ada Base Taret Yang bisa dipertahankan pula Dan sekarang Base-nya terbuka Dengan masa lebar Empat versus Lima Bukan hal yang baik Dan bahkan kali ini Amu ATM-nya Down Minion Tidak ada untuk Blacklist Dan mereka memilih Untuk menunggu Wave Yang berada di tengah Terlebih dahulu Oh Heb disana Dengan dari cukup sekara Tapi dengan DHS yang dia punya Nah badan itu bukan hal yang sulit baginya Dan satu buah Taret Bakal coba untuk dihancur Tetapi fury Bala tubang Disisilai Blacklist Mengurung Keep it up Dan wipe out Dengan ke atlet Sudah dikatakan Kalau Heb Mengamankan Poin Untuk Blacklist Internasional Wow Dominasi Dari only game Snowballing dapat Objektif dapat juga Membuat match kedua Untuk Blacklist Internasional Berhasil untuk Mengumpulkan kembali poinnya Iya Kalau kita ngomongin Soal bagaimana Dari